Di timur pacar cerah gemenakan Mengusir kabut kita Mengbuka kaum muslim ini Tinggalkan peraduan Lihatlah matahari dalam ini Di buku timur sana Seru wakil lahir rohbi Sabina wa ato'ah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Kali ini kita masih bisa melanjutkan Pemacaan patwa-patwa tadi Tanya jawab agama jintimah Muhammadiyah Untuk berikutnya adalah Tentang salam di akhir kutbah Pertanyaannya dari Bapak Haji Hudori Cilibun Bumi Ayu Pertanyaannya adalah Pada awal kutbah Jumat Dimulai dengan salam Tetapi umumnya Tidak diakhiri dengan salam Apakah memang demikian Kutbah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Apabila menutup kutbah dengan salam Apakah termasuk bid'ah Jawabannya adalah Dalam beberapa hadis disebutkan Bahwa Nabi apabila naik mimbar Untuk kutbah Memulai dengan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kemudian duduk Lalu muazzin Mengumandangkan azab Seperti disebutkan dalam hadis Hadis siwayat Ibn Majah Annal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kana Ida So'adal mimbar Salam Bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Apabila naik mimbar Lalu mengucapkan salam Hadis siwayat Ibn Majah Dalam hadis siwayat Al-Tabani dan Ibn Umar Disebutkan Bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Apabila mau naik mimbar Memberi salam kepada orang-orang Yang dekat dengan mimbar Dan sewaktu naik mimbar Menghadap kepada jamaah Ia memberi salam juga Lalu duduk Berkata Ibn Umar adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Apabila mampir Sampai ke mimbar Ia memberi salam kepada orang-orang Yang dekat dengan mimbar Kemudian beliau naik mimbar Apabila menghadap kepada orang-orang Yaitu jamaah Beliau memberi salam juga Lalu duduk Hadis siwayat At-Tabani Dalam hadis itu Tidak atau belum ditemukan Adanya riwayat Yang menerangkan bahwa Nabi menutup khutbahnya dengan salam Oleh karena itu Sebaiknya mengikuti Atau itbah Apa yang dilakukan Nabi saja Yaitu tidak Mengakhiri khutbah dengan salam Berikutnya yaitu Tentang doa Pertanyaannya dari Bapak Miseno Tandes Jawa Timur Pertanyaannya adalah Apakah ada tuntunannya Berdoa dengan mengangkat Tangan Dan bagaimana doa Yang tidak disertai Mengangkat tangan Jawabannya adalah Perhatikan hadis-hadis di bawah ini Dari Ibn Wakbas Berkata Jika engkau memohon Angkatlah kedua tangan Engkau setentang Bahumu Atau yang setara Dan bila beristighfar Dengan cara Mengancungkan sebuah jari Dan bila berdoa Lepaskan jari-jarimu Hadis siwayat Abu Dawud Isi hadis di atas adalah Apabila Nabi berdoa Mengangkat kedua tangannya Dan bila istighfar Mengancungkan telunjuk Menurut hadis siwayat Abu Dawud Ahmad dan lain-lain Dari Anas bin Nalik Menyebutkan bahwa Ketika sholat istighfar Nabi mengangkat kedua tangannya Lebih tinggi Dan bila berdoa Mengancungkan telunjuk Diwayatkan dari Salman Bahwasannya Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Bersabda Sesungguhnya Tuhanmu Tebal kata Allah Yang hidup Dan pemurah Maluk pada ambanya Tadkala Mengadakan tangan berdoa Lalu Menolaknya Dengan tangan Hampa Jadi dari isi hadis di atas Bahwa Allah Berasa malu Terhadap hambanya Yang mengadakan tangannya Berdoa Untuk menolaknya Dengan tangan yang Hampa Itu hadis siwayat Abu Dawud Dari beberapa hadis di atas Dapat diketahui bahwa Berdoa Dengan cara Mengangkat tangan Adalah Yaitu diseryatkan Oleh karena itu Dalam berdoa Yang isinya Memohon kepada Allah Seyukyanya Dengan mengangkat Kedua tangan Sebagaimana Layaknya orang yang Meminta sesuatu Lebih-lebih Permintaan ini Ditujukan kepada Allah Hendaknya kita Semakin Tawadu Demikian Dari Pembacaan Fatwa-fatwa Taji Tanya Jawab Agama Jirima Muhammadiyah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bukaan Bukaan Sabar Dari 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 Terima kasih.